Intro Femirsa Gubernur Sabirinor menerima kunjungan kerja anggota Komisi 8 DPR RI Bidang Agama dan Sosial beserta Dirjen Penanganan Pakir Miskin Kemensos RI dalam rangka menggali informasi mengenai optimalisasi penyeluruhan dana bansos di Kalsela Komisi 8 DPR RI Bidang Agama dan Sosial beserta Dirjen Penanganan Pakir Miskin Kemensos RI Asep Sasapurnama melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang berhak menerima kuna berjalan dengan baik dan tepat waktu Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Komisi 8 DPR RI Marwan Dasawang ini diterima langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur didampingi Sekdaprof Roy Rizali Anwar di ruang maksid Sekdaprof Kalsel Banjarbaru Sampai dengan Maret 2022, realisasi penyaluran program sembako kepada keluarga penerima manfaat sekalimantan selatan sudah mencapai lebih dari Rp98 miliar termasuk di dalamnya Rp15 miliar di Kota Banjarmasin Dalam pertemuan tersebut juga digali informasi dan akar permasalahan dari sejumlah kendala dalam penyaluran dana bansos yakni adanya pergeseran data di kabupaten dan provinsi yang dijaga oleh kita dan termasuk oleh Rp98 ini adalah bencana sosial dimana kita tahu yang namanya bencana sosial ini dasar sekali dampaknya apabila itu kejadian susu ini harus kita jaga karena dampak sosial ini yang bermasalah itu perlu terakhir Bantuan sosial kita ini katakanlah mendapat PKH, mendapat BPNT, mendapat KIS, mendapat KIP, mendapat subsidi listrik itu sebetulnya bisa menerima Rp10 juta per satu tahun per satu keluarga kalau di total, kalau ada Rp10 juta dikali Rp1 juta saja tidak palit se-Indonesia itu Rp10 triliun Pak, Rp10 triliun uang sia-sia dalam satu tahun karena ketidakjelasan data kalau Rp10 triliun bangun sekolah, itu seberapa sekolah terselesaikan maka sudah benar memang untuk kita memulai menyelesaikan urusan sosial kita harus di TKS yang benar data terpadu kesejahteraan sosial itu harus segera diperbaiki Pak Dinas Sosial Pertamaian Masin sudah setiap bulan mengusulkan perubahan jadi ada yang mau dikeluarkan karena memang ada yang meninggal ada yang udah graduasi nanti diusulkan lagi yang baru tapi mentoknya diusulkan jadi tadi masih dicarikan kata Pak Dirjen mau dikomunikasikan lagi dengan kudas pusat apa permasalahannya sampai tidak ada usulan dari daerah di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan ada 99.000 penerima PKH sementara jumlah penduduk prasejahtera dan terdampak COVID-19 berjumlah 532.099 keluarga dengan 74.200 keluarga berdomisili di kota Banjarmasin Ahmad Ramadhani, Banjar TV yangフル terhadap diperkirakan dan kejadian lifestyle ke Lawan yang berjumlah di sekitar dan kejadian ini di sementara kekal lainnya yang berjumlah di sekitar kejadian halaman keaman